Intro Hai selamat sore Selamat sore Selamat sore Di sore hari ini ada Aminaw Dan ada Jay Ryan Kita ketemu lagi di Cuap Cuap ya Apakah infotainment terakhir hanya ada di MOP Channel Ada anyway Chupers Sekarang mengucapkan buat teman-teman merayakan Selamat Hari Waisak ya Buat Chupers yang merayakannya Yuh Ami Apa? Abis manggung dari mana? Kan ini kan hari libur Off air biasa banyak Iya Aku mau nangis Jay lucu nih Lucu nih Gue demen nih ya Pak Jenny Oke Cepat sih gimana hari libur nih Kayak biasa tempat wisata rame Iya Momol juga rame Rame Yang kemarin tuh kemarin kan sempet ibur juga tangga merah kan Nah kalo hari ini kira-kira menurut kamu rame ga nih? Pasti rame lagi sih Tadi kamu pergi-pergi ga? Engga eh tadi pagi cuma olahraga doang Kalo Jay? Aku olahraga begini Yuh Usaha Jay Usaha Sama aku tadi pagi olahraga Badminton Selalu ya Iya Karena buat aku ya Dari libur gini Dari tempat kebohongan Pasti rame Mendingan melakukan hal-hal Hobi-hobi yang Apa namanya Yang positif Di rumah aja ya ga? Menghindari keramaian lah Itu kalo aku badminton Tapi kayak badminton juga rame-rame sih? Ketemu sama temen-temen kamu Oh iya sih Padahal-padah Kita kan badminton ga deket-teketan Oh iya Lucu loh Jay Kita mau lonten dulu lah Ada apa? Video yang pertama ini Oke Video yang pertama ini Ada berita apa ya? Langsung aja nih coba cepet ya Dead Pastinya Terjun ke dunia akting DJ seksi Dinar Candy rupanya rela mengambil peran apapun Dalam sebuah sinetron yang tayang di layanan TV streaming Dinar Candy menjadi seorang pompo dengan penampilan yang ekstrim Disini Dinar harus mengenakan bulu ketiak palsu yang begitu tebal Sebagai salah satu pesonanya yang memikat Banyak tantangan dan kesulitan yang dialami Dinar Candy saat harus syuting dengan bulu ketiak palsu Salah satunya DJ seksi ini sampai harus mengalami iritasi pada kulit ketiaknya Jadi aku disini sebagai karakternya itu empok-empok seksi Penjaga warteg tapi punya bulu ketek Jadi fetis-fetis cowok yang suka mampir ke wartegnya itu fetisnya tuh bulu ketek Jadi mereka tuh kayak terkesima liat bulu keteknya Paul Gillian gitu-gitu Pokoknya komedi banget Jadi pas bagian yang komedi-komedinya yang bagian aku gitu Jadi aku tuh merasa disini peran aku ini karakter aku banget Karena biasanya aku kalau main FTV gitu-gitu Biasanya antagonis Kalau disitu aku bener-bener nemuin karakter aku sendiri gitu Dilepas jadi kalau pulang tapi si perkatnya itu bisa nempel sampai 2 hari Aku pernah iritasi sampai ke dokter Apa sih si kulitnya tuh kayak ngelupas gitu Kayak gitu Terus sempet kayak dokter juga sampai bingung Ada ini ngelepasinnya gimana gitu Tapi beli gak sih? Kalau sekarang udah lama-lama jadi terbiasa Karena kita nemuin teknik buat kayak nempelinnya gitu Dari tim makeup sih gak tau pake apa Tapi dia udah ada tekniknya jadi gak lepas Biasanya keringetan bentar lepas Jadi sampai syutingnya tuh kejeda-jeda gara-gara bulu keteknya gitu Lepas sampai nungguin Vero juga sampai nungguin gara-gara bulu keteknya lepas Seminggu sekali aku ke dokter Karena si itunya tuh nempelnya parah si lemnya itu Seminggu sekali ke dokter ke dokter kayak gitu Iya lah pasti ganggu kayak gitu Cuman ya mau gak mau ya itu resiko kayak gitu Tapi sih seru lah disini tantangan baru Balu ketek enggak cuman kayak keringetnya lebih banyak gitu Kayak keringetnya banyak Apalagi kan di lokasi syuting ada yang panas banget lokasinya kayak gitu-gitu Nah kalau yang panas banget nih yang tantangannya tuh Jadi kayak lepasnya cepet gitu Jadi sampai aku gak enak sama pemain lain ya Kayak aduh cuman nungguin bulu ketek gue gitu Enggak kan aku gak tau malu Jadi aku bangga dengan bulu ketek ini Tapi jadi kepikiran nungguin alami gak sih Narku? Karena kan yang punya aku udah di laser Jadi udah gak bisa tumbuh lagi udah botak Jadi proses laser aku tuh kayak setahun gitu Jadi udah gak ada bulu keteknya Aku tuh sudah tidak ada bulu di badan aku Sudah aku laser sebuah hangpas Apa tuh pertimbangannya Nark? Pertimbangannya apa? Enggak suka risih Jadi aku suka botak Nah ini? Hah? Ini? Demi peran dong Demi peran dong Ini beresiko nih perannya Tapi ini aku banget Karena aku jadi komedi gitu Karena aku tuh suka hal-hal yang lucu Daripada hal-hal yang serius Jadi aku tuh tujuan aku tuh kayak suka iseng Aku tuh paling iseng di lokasi Jadi aku tuh suka godain semua orang Jadi orang tuh kan kalo artis tuh ada ruangannya Aku tuh kayak suka midr kemana bikin tiktok Aku jailin sutradara Jailin kru Kayak gitu-gitu Itu udah jadi kelakuan aku di lokasi syuting Kayak gitu Yang paling aku isengin Vero Itu sering banget Karena kan dia satu scene terus sama aku Vero Sutradaranya Krunya juga Semuanya aku jailin Jadi cinlok sih sama Vero tuh Temen Beneran temen? Temen? Enggak dong Enggak Temen Enggak iya gak malu-malu lah Emang temen Temen Vero baik Udah ngajarin aku di new acting juga Dia kan kayak ngajarin aku kayak Lu gak Jangan baca doang Tapi itu harus dengan Apa namanya itu menjiwai gitu-gitu Terus aku banyak belajarlah dari dia gitu Karena aku banyak scene-nya sama Vero kan Jadi Kalo mau konsultasi ke Cita beda scene-nya gitu-gitu Sudah paling bener kalo mau tau tentang berita selebriti kita yang terupdate sudah pasti dicuap-cuap Sore-sore gini santai di rumah Melihat ada Aminaw dan Jeng Melihat-lihat berita Oh ternyata selebriti kita update-nya seperti itu Iya betul banget Ini misalnya tanggal merah tapi tanggal-tanggal tua Biasanya belum tanggal-tanggal gajian nih Iya juga sih Ini agak sedih juga ya Mau belanja juga bingung Agak bingung ya Masih makan besok Kembali lagi seperti yang J bilang Lakukan aktivitas di rumah aja yang positif ya kan Kan bisa olahraga di rumah bisa kan Olahraga di rumah bisa Masak-masak Iya bisa juga Terus Terus abis itu apalagi ya Pijit-pijit juga bisa Masage Masage Iya masage Iya enak banget ya Pijit itu bahasa Oh pasti negatif ya Masage Terus juga yang penting adalah quality time bersama keluarga Betul Itu kan jarang Atau aku suka bersih-bersih rumah di hari ini Oh iya benar-benar Ganti seprek Biar gak jerawatan Ya kan Jeng Betul Pokoknya kalau aku panjangin Jeng gak otomis Berarti ada jerawat Kalau ada jerawat di bagian sini Berarti kasur aku belum diganti Oke harusnya hari ini kamu beres-beres Ya kan hari ini libur Iya Bisa quality time bersama diri sendiri Dan juga bersih-bersih Oke lah ya Betul banget Eh biasanya kalau disayang main 2 nya Sudah pasti Beritanya Sudah ketebak dong Yalah Dari happy happy family Happy happy family Ya Ada The Onsu Family Betul Kira-kira Aktivitas The Onsu Family apa nih Apa bersih-bersih juga Apa makeup-makeupan lagi Kayak kemarin Oh iya Hmm Aku mau tau Kita lihat Ini dia Mengajak Tanya bermain Seperti kali ini Dimana Onyo mau bermain airwheel Bersama adik bontot kesayangannya itu Tapi Nia yang sudah mulai bosan Malah mengajak Onyo Untuk melihat-lihat ikan dan ayam di kandang Sebagai kakak Onyo tentu menuruti apa kemauan Nia Duh rasanya happy ya kalau melihat mereka berdua bermain Bers Bers Kita lagi naik Amania Naik Ehh Ehh Airwheel Jadi sebenernya airwheel ini gak bisa Gak bisa Diboncengin gitu loh super Tapi ini mau Gimana nih yang maunya Mau Mau ikut oh Gak bisa ditolak Gak bisa ditolak Kalau karena ditolak Ayo cuyikin sama dia Ayo pernah di cuyikin sama dia Seminggu ya kan Berapa hari Eh pokoknya hampir mau seminggu lah Gara-gara apanya Gak tau Yuk pernah cuyikin Ayo kan Iya Iya Berapa hari Dua Dua hari Iya Gara-gara apa sih Nia Susah Susah Mau sampai gini Terus ayah bunyiin bungkusan permen Terus ayah ayah maafin 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 Iya kan Yuk maafin ayah maafin kan Iya Maafin Gue lihat ikan Iya Tapi gak boleh bawa ini Emang gak boleh bawa ini keluar Kita lihat ikan aja Nia teh Bilang dulu yang baik Oke Nia 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 panas ya Bu apa nih ya apa nih ayamnya kayaknya lagi sakit ya udah gede ayamnya sama yang itu kecil dua-dua ini ayamnya onyo nggak akan sempet ikanan dulu sementara karena mukanya pucetnya biasanya dia agak gini biar apanya udah gitunya biar dimain sendirinya tapi ini galak tau emang kecil-kecil galak oke cepat terima kasih kegiatan kita hari ini selesai kita akan lanjut nanti langsung pantangin aja terus suap-suap dan video lainnya yang ada di mp channel mp musik dan jangan lupa saksikan lagu onyo yang bersitul dari taku versi koreanya oke jangan lupa nonton-nonton up terus sampai sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih jangan lupa like subscribe komponennya temen family atau mungkin juga buat cupers-cupers ya ngomong ketinggalan berita-berita kita langsung aja follow instagramnya di cuap-cuap underscore FOP itu wajib harus kalau kalian cupers sejati betul langsung follow karena apa kegiatan doonso itu nggak ada habisnya selalu ada selalu ada coba kalau kamu perhatiin dari tahun lalu walaupun dari PSDB total sampai sekarang kegiatan itu selalu ada aja yang baru betul dengan ayah yang mau berangkat syuting onyo dan tania sepedaan kasih makan ikan kasih makan ayam ayam dan bunda yang selalu masak ya kan bikin kita lapar ngomong-ngomong lapar kamu suka kulineran nggak sih? aku suka kuliner kalau dibayarin kalau nggak aku makan mie aja di rumah iya juga sih bener juga iya dong aku anaknya pemakan banget ya kuliner tuh wajib banget apa martabak iya tengah malam martabak mie tengah malam aduh jamik kamu nggak ngomong dulu dong saya kan mie tapi aku suka juga kuliner aku suka kuliner terus juga yang penting satu jangan terlalu pedes gitu sih kalau misalnya agak pedes bisa pakai kecap manis seperti itu kuliner aku favorit banget tapi kalau misalnya nih buat super-super yang bosen ya di rumah aja gitu mungkin selain masak-masak ada ide lain nggak sih? apa ya? hiburan apa gitu saat-saat ini yang seru-seru gitu gosip gitu ngobrol sama tetangga gitu boleh nggak sih? boleh juga sih tapi pakai masker protocol bener-bener nah buat kalian yang sorry-sori gini gabut sudah pasti stay tune sama cuap-cuap ya nggak sih? bener pokoknya kalian tinggal seperti tadi aku bilang ya pokoknya buka aja instagramnya cuapcom.com.op nah kalian tontonin tuh videonya kasih ke tetangga dan ngosipin itu videonya berita yang ada di video itu ya tapi pakai masker ya oke cukup jangan ngomong mana karena masih ada satu berita lagi spesial gue cuapers dan ini update banget gue cuapers spesial pastinya ya dan jangan lupa instagram tadi udah aku ingetin lah sudah sudah kasih tahu di follow dan tayangan ini jangan lupa di subscribe, like, comment, and share di media sosial kalian biar kalian makin update teman-teman kalian juga makin update tau berita terupdate di MOP Channel terutama di Cuap Cuap alright cobaers kita harus pamit ya selamat menikmati menjukan hari libur anda hari ini kalau begitu saya Aminal sampai ketemu lagi bye 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 dunia akting sepertinya memiliki daya tarik tersendiri bagi DJ Una di masa pandemi ini sejak banyak kehilangan job nge-DJ DJ Una mencoba mengembangkan kemampuan dirinya yang lain seperti berwira usaha dan kembali berakting wanita pemilik nama asli putri Una ini mengaku bahwa sempat mengalami gugup ketika harus berakting di depan kamera kendali demikian DJ Cantik satu ini tetap memiliki keinginan untuk bermain dalam sinetron stripping demi membuat dapurnya tetap ngebul hanya saja ia masih merasa berat meningkalkan anaknya yang sudah sekolah, gimnastik, dan futsal berasa cepet banget ya tiba-tiba sudah selesai syuting aja gitu happy sih gitu loh apalagi dapat teman-teman baru juga asik banget terus timnya juga seru banget ini mungkin yang pertama atau gimana sih? untuk webseries ya yang pertama sih perbedaannya sih mungkin kayak lebih simple ya gitu ya daripada film tapi juga lebih detail juga gitu jadi kayak per episode itu ya kayak udah syuting film aja gitu tapi untuk sinetron dari sini itu kan aku dapat tawaran lagi untuk main webseriesnya dan aku ya udah karena waktu nge-DJ kemarin aku lama banget tinggalin dunia acting dan sekarang aku balik lagi jadi ya kayak bakat-bakat aku yang terpendam dulu gitu jadi kayak lebih luas lagi sekarang sempet-sempet banget sempet gugup kayak aduh gimana nih gua lupa lagi cara ngeliat kamera sebenernya kadang syuting kan kayak kameranya disini matanya kesini gitu ya tapi tetep harus acting gitu kayak aduh udah sempet lupa tapi aku selalu ngomong maaf ya aku kayak udah lama banget gak acting jadi kalo misalkan banyak yang lupa-lupa atau banyak gugupnya dibantu sama teman-teman juga dan kayak kesalahannya berulang akhirnya kan jadi inget lagi gitu awal-awal nervous sih kayak udah nervous nih cuman karena udah syuting terus setiap hari jadinya udah balik lagi lebih loose lebih relax ya kalo tau nge-striping sih mau sih sebenernya langsung mau ya kan cuman ya memang pasti kan ya karena harus setiap hari dan aku kan juga ada anak ya sekarang kalo waktunya lebih fleksibel sih mungkin lebih relax tapi menarik sih kepengen juga apalagi kan sekarang dunia DJ kan aku paling virtual aja ya jadi yang emang harus survive dengan banyak hal juga gitu salah satunya dengan webseries atau mungkin ada tawaran striping enggak sih jadi aku bawa kalo memang kebetulan lokasinya tuh gak mungkin kan jadi kemarin itu di website sini ada syuting di hotel yang ada playground sama swimming poolnya kayaknya ayo deh kamu berenang sekarang sih udah mulai nyari ya udah mulai bisa nanya kenapa pulangnya lama gitu ya cuman dia udah ngerti sih ya iya apalagi dia tuh kayak pernah yang ngomong ya sebelum tidur mami aku mau ikut mami ketiknya aku gak ada temen kan langsung aduh deh mami kerja gitu kalo kayak gini yang lamanin siapa gak? ada mama ada mama dan ada saudaraku karena kalo anak sekarang tuh kayak umur segini juga udah kuatnya kobrol kayak temen bilang kayak wah mami harus kerja gitu nanti kalo misalkan tempatnya seru lagi kayak ada playgroundnya ntar kamu diajak sepertinya iya mulai jatuh cinta lagi sama dunia acting aku sih udah jarang ya jujur aja gitu ya paling kayak ngikutin perkembangan musiknya aja gitu oh musik kapeng lagi banyak lagi hype sekarang kalo anakmu seneng main outdoor ya jadi aku ngarahinnya tuh kayak sementara masih umur segini ke gimnastik dulu nanti mungkin terpandang mau masukin dia futsal futsal sampe lagi berarti memang kawanmu sendiri yang mengarahkan keinginan anakmu sendiri? karena aku liat kan aku tuh seneng banget main kalo duduk di outdoor dia suka manjat-manjat dia suka lari-lari jadi aku arahinnya ke situ arahinnya ke olah raja Terima kasih telah menonton!